Oricas orca adalah nama lain dari paus orca. Paduan warna putih dan hitam pada tubuhnya menjadi salah satu ciri fisik yang paling mudah dilihat. Orang-orang memberinya julukan paus pembunuh. Jika didengar dari namanya, tentu hewan ini begitu menakutkan bagi manusia. Kenapa paus ini begitu ditakuti? Hal ini karena spesies mamah laut ini bisa dikategorikan sebagai salah satu yang terbesar di perairan. Ia memiliki berat yang mencapai 6 ton dengan panjang mencapai 8 sampai dengan 9 meter. Dalam sejarahnya, paus orca pernah terlihat sedang memangsa spesies laut lain yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Itulah yang mendasari julukan paus pembunuh yang melekat pada dirinya. Meskipun dianggap sebagai pembunuh, hewan ini berbeda dengan hiu atau jenis mamalia pemangsa lainnya. Namun jika diurutkan, hewan ini tetap masuk ke dalam jajaran hewan laut yang agresif dan berbahaya. Paus orca sebenarnya bukanlah kelompok paus. Ia lebih cenderung kepada spesies lumba-lumba. Sehingga, para ahli mengelompokannya ke dalam divinite atau spesies lumba-lumba. Jika dibandingkan dengan jenis lumba-lumba pada umumnya, bisa dibilang paus orca adalah jenis lumba-lumba yang paling besar. Selain itu, paus orca juga memiliki karakter gigi yang berbeda dengan lumba-lumba. Ia memiliki gigi tajam dan kuat yang mencapai ukuran 10 cm. Bayangkan, jika kamu bertemu dengan hewan ini saat berada di laut, apa yang akan kamu lakukan? Jangan takut, hewan ini pada dasarnya tidak memangsa manusia. Seperti halnya dengan lumba-lumba pada umumnya yang mudah akrab dengan manusia. Paus orca hanya memburu hewan laut seperti paus kecil, anjing laut, ataupun singa laut. Menurut para ahli, alasan kenapa paus orca tidak memangsa manusia adalah karena manusia bukalah jenis makanan alami yang ia sukai. Sebenarnya, ada beberapa catatan yang menyebutkan bahwa paus orca menyerang manusia. Namun hal itu dilandasi karena ia tidak begitu mengenal manusia secara spesifik. Ataupun manusia itu sendirilah yang mencoba menyerangnya. Maka wajar saja jika ia berusaha mempertahankan diri dengan menyerang balik. Melihat ukurannya yang besar, tentu ia sangat disegani di bawah laut. Bahkan paus orca menjadi hewan yang berada di rantai makanan paling atas. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya hewan lain yang berani memangsa ataupun menyerangnya. Paus orca hidup secara berkelompok. Menurut ahli biologi, setiap kelompok biasanya terdiri dari 30 sampai dengan 40 ekor. Selain itu, mereka juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan uniknya, setiap kelompok memiliki daerah kekuasaan sendiri dan cara berkomunikasi sendiri. Keberadaan paus orca sangat fleksibel. Mereka bisa hidup di berbagai kondisi seperti perairan antardika yang sangat dingin ataupun perairan beriklim tropis. Sekali lagi, itu membuktikan bahwa paus orca adalah salah satu kelompok mamalia yang paling kuat di dunia. Meskipun ia kuat, hewan ini diperkirakan akan punah dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun lagi. Hal itu tidak terjadi karena pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia, melainkan pencemaran laut oleh bahan kimia yang sangat mengganggu keberadaan hewan termasuk paus orca. Bahan kimia tersebut menyerang sistem reproduksi dan sistem kekebalan tubuh pada paus orca. Akan sangat disayangkan jika mereka sampai punah. Apakah kamu pernah membuang sampah di laut? Mari bersama-sama kita jaga kebersihan laut dan ekosistemnya agar tetap terjaga dan lestari.